Di bongkar KPK, Nasdem ngelak terima uang miliaran dari Syahrul Yassin Limpo, cuma 20 juta ke fraksi. KPK menemukan aliran dana miliaran rupiah dari tersangka Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SEL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. KPK tak menjelaskan secara rinci nominal yang ditransfer. Begitu juga tujuan dari uang tersebut. KPK akan terus mendalami, kata dia. KPK juga menyatakan akan terus menelusuri dan mendalami penerimaan-penerimaan dalam bentuk gratifikasi yang diterima SEL bersama-sama KS dan MH. Alexander sempat menyebutkan dugaan penggunaan dana hasil korupsi yang dilakukan SEL. Sementara, SEL sempat melakukan pemerasan kepada pejabat kementan saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. KPK menyatakan uang hasil dugaan korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi SEL dan keluarganya. Penggunaan uang oleh SEL diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Katanya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebutkan, tak ada aliran dana dari mantan Menteri Pertanian, mentan, sekaligus anggota Dewan Pakar Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, yang diterima partainya. Sahroni mengatakan Syahrul cuma menyumbang dana sebesar 20 juta rupiah. Namun, uang itu diberikan Syahrul ke fraksi Nasdem, bukan partai. Aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem ia 20 juta rupiah, tapi kalau ke partai enggak, kata Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Oktober 2023, malam. Menurut Sahroni, uang 20 juta rupiah itu diberikan Syahrul sebagai sumbangan bantuan bencana alam. Itu untuk bencana alam-bantuan bencana alam. Anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya, tapi Pak S.Y.L. memberikan bantuan 20 juta rupiah. Terangnya, Sahroni pun mengaku tak keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengecek langsung transaksi keuangan partainya. Dia memastikan, tak ada uang Syahrul yang mengalir ke Nasdem. Kalau ke partai juga enggak ada, saya juga bendahara umum partai, tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, enggak ada, kata Sahroni dalam acara satu meja The Forum Kompas TV, Rabu, 11 Oktober 2023. Kita semua terlaporkan tidak mau menerima pada transferan personal, kita bekerja dengan uang yang memang sudah didapatkan dari negara, tuturnya. Sebelumnya, Rabu, 11 Oktober 2023, KPK resmi mengumumkan Syahrul dan dua anak buahnya sebagai tersangka dugaan gratifikasi pemerasan dalam jabatan. Dua anak buah Syahrul tersebut yakni Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Menurut KPK, Syahrul dan dua anak buahnya diduga menikmati uang panas senilai 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut diterima dari setoran yang dimintakan secara paksa ke sejumlah aparatur sipil negara, ASN, di Kementan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!